Pemirsa tingkat kekerasan di sektor pendidikan masih sangat tinggi. KPI mencatat lebih dari 2.000 kasus kekerasan terjadi sejak tahun 2011 hingga September 2017. Dan berikut data kekerasan pada anak di dunia pendidikan. Pemirsa tingkat kekerasan di sektor pendidikan masih sangat tinggi. KPI mencatat lebih dari 2.000 kasus kekerasan terjadi sejak tahun 2011 hingga September 2017. Dan berikut data kekerasan pada anak di dunia pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seharusnya seperti apa guru ini mendisiplinkan anak-anak ya? Walaupun ya kita tahu lah anak-anak kan gak semuanya baik. Namanya anak-anak pasti dunianya juga adalah dunia bermain. Namanya kenakalan juga anak-anak. Namanya kenakal itu hal yang lumrah. Tapi tidak juga harus memukuli anak sampai membabi buta seperti itu. Anda sebagai salah satu KPI dan juga sebagai pendidik bagaimana seharusnya menetipkan anak-anak yang seperti ini? Sebenarnya ketika saya menjadi kepala sekolah ya di salah satu sekolah di DKI Jakarta itu memang terkenal gitu kalau disitu banyak kekerasan. Awalnya kemudian saya mencoba membuka line pengaduan ya dalam upaya untuk sebenarnya adalah preventif dan untuk mengidentifikasi kekerasan yang terjadi. Lain pengaduan untuk sekolah itu? Untuk sekolah. Tapi ditungguin itu gak ada anak yang lapor. Oke. Nah akhirnya ada orang tua murid. Jadi orang tua murid pun melapor sembunyi-sembunyi misalnya. Nah itu terekam ternyata di CCTV. Jadi anak-anak seniornya gitu ya siswa senior masuk, makan apa aja di situ. Terus nanti yang bayar gak lama anak kelas juniornya datang bayarin semua terus dia sampai keluar gak bisa beli apa-apa gitu. Nah kan kalau anak ini gak mungkin ngelapor, gak mungkin ngadu karena gak berani. Tapi ketika itu kita kumpulkan dulu, kita identifikasi berapa kali kejadian, siapa saja, apakah lu lagi-lu lagi gitu ya. Jadi kita kemudian mengedata. Setelah itu kita simpen, setiap ada data itu disave. Nah ternyata setelah itu kita paparkan. Dan itu terkejut baik pelaku maupun korban gitu. Karena dia merasa kaget gitu kan terekam dan tetapi kan pelaku akhirnya tidak dendam kepada korban. Karena kan korban bukannya ngelapor, tapi ini ada. Nah tapi kan bisa diselesaikan akhirnya gitu ya peristiwa-peristiwa semacam ini. Jadi ternyata butuh. Tetapi kalau kita bicara sekolah kampung ya yang tidak ada pager, makanya orang siap aja bisa masuk. Terlalu jauh untuk bicara CCTV. Iya yang tidak mungkin ada CCTV gitu ya. Belum tentu juga ada listrik loh beberapa sekolah ya Pak. Walaupun gak banyak gitu. Tapi ini kan akhirnya tidak bisa pakai semuanya menggunakan teknologi. Nah yang paling memungkinkan adalah tadi mungkin tripusat pendidikan ya Pak. Di mana tripusat pendidikan itu sebenarnya ada orang tua, ada sekolah, ada masyarakat. Nah dalam hal ini kan misalnya guru harusnya punya kepekaan. Misalnya gini, anak ini kok biasanya riang kok sekarang dia mencari kelas. Itu harusnya ditanya. Karena biasanya korban bully akan begitu. Yang kedua adalah prestasi belajar turun. Karena kan otaknya dipenuhi ketakutan. Sehingga dia biasanya itu akan punya prestasi belajar menurun. Nah ini orang tua harus tahu gurunya kasih tahu ini kok anaknya pelajarannya menurun. Ada apa? Nah itu harusnya diselidiki. Nah kepekaan-kepekaan macam ini baik orang tua maupun guru ini pastinya punya hubungan harmoni. Sehingga bisa saling ya bisa saling menginformasi. Nah ini yang sebenarnya penting dibangun. Selain itu masyarakat juga karena kayak gladiator di Bogor. Kok ada kumpul-kumpul lebih dari 10 anak gak? Gak dilaporkan pihak berwajib. Akhirnya menyebabkan korban meninggal. Betul. Nah ini kan harusnya lebih dari 10 mulai diwaspadai. Ada apa ini? Mau ngapain ini? Nah itu kenapa kita penting tidak cuek? Itu untuk menghindari sebenarnya korban. Tapi Bu Datuk mungkin tidak sih tradisi siswa takut dengan gurunya. Itu bisa diawali dari aduh gak buat PR. Mungkin anak ini pasti salah karena dia tidak membuat pekerjaan rumah. Tapi cara guru mendidik dengan langsung dimarahi. Disetrap suruh berdiri dengan pegang kuping dan angkat kaki. Apakah itu berawal dari situ juga ketakutan-ketakutan itu? Jadi gini, kita itu di pendidikan itu sebaiknya hindari kata hukuman ya. Saya itu sebenarnya ketika itu lebih suka menyebut kata konsekuensi. Jadi ketika terjadi pelanggaran A maka konsekuensinya adalah kalau kamu melakukan ini maka konsekuensinya ini. Jadi sama-sama sebenarnya sanksi tetapi istilahnya adalah konsekuensi. Misalnya gini ya, saya pernah itu di satu sekolah ketika saya jadi kepala sekolah juga di Jakarta Kata Timur. Saya kaget. Kok ini apa sih terlambat itu tinggi banget? Bahkan jumlahnya kemudian malah nambah. Nah akhir itu saya pikir oh ini kayaknya harus partisipasi anak-anak diajak bicara. Ketika perwakilan kelas ini, gimana ya mengatasi ini? Kalian bisa gak kasih usul? Ternyata anak-anak itu bilang gini, Bu selama ini salah gak masuk 2 jam ketika terlambat. Tapi ditaruhnya di perpustakaan yang aslinya dingin banget. Malah enak ya. Yang kedua pake handphone. Betah, Bu. Bahkan menghindari pelajaran-pelajaran tertentu terlambat aja. Oh gitu, kita baru tau kan. Nah kemudian yang kedua, Jadi menurut kalian sebaiknya gimana? Bu itu kita punya tanah luas dan dekat kot satpam, bikin aja sawung katanya. Kasih karpet, taruh di situ. Nah mataharinya luar biasa tuh kalo pagi katakan anak. Ke arah sana gitu. Nah ditaruh di situ, tapi jangan lupa kata anak yang lain, HP di situ aja Bu. Bikin aturan seperti itu. Jadi ada pelajaran juga Bu. Nah ada pelajaran. Akhirnya menurun Bu. Karena anak-anak ngerasa panas, bete gak ada HP. Akhirnya keterlambatan berkurang. Artinya, kenapa kita bisa sampai menyelesaikan persoalan tadi ketidakdisiplinan? Karena kita berbicara dengan anak. Kan suara anak ini harus didengar. Ini yang seringkali sekolah tidak melakukan. Pak Daryanto, ini kalo memang ternyata ini bukan dilakukan oleh guru, ada dua hal yang saya lihat di sini. Yang pertama, ketika ini dilakukan oleh orang luar, berarti ada tindakan bully terhadap anak yang ada di sekolah. Dan masih di jam. Ya, di dalam proses belajar mengajar begitu. Yang kedua, ketika ini dilakukan oleh seorang guru, berarti ada apa dengan guru yang tidak bisa menahan emosinya? Seharusnya seorang guru kan digugu dan ditiru. Kalo misalnya dia ingin ditiru, seharusnya dia memberikan contoh yang baik ke anak-anaknya. Apa upaya Kemendipbud terhadap hal ini? Ya, Mbak Popi, Mbak Cakri ya. Kemendipbud itu tidak enti-intinya ya, melakukan sosialisasi ke daerah. Dari lini manapun. Kita punya Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Disana ada pembinaan SD, SMP, SMA, SMK. Ya, ya. Kemudian juga ada unit lain ya, Direktura Jindra yang lain atau badannya lain. Setiap ke daerah itu beliau juga punya misi ya, untuk memberikan sosialisasi seperti apa sekolah yang aman, sekolah yang nyaman lah kira-kira begitu. Nah, juga ada upaya, misalnya, diskusi mengundang para kepala dinas. Itu setiap tahun, Bu. Itu pasti ada. Bahkan setahun sekali itu kita mengandalkan apa yang disebut dengan rembuk nas namanya. Di dunia pendidikan ini, mau kemana nih tahun depan. Biasanya setelah Februari, awal tahun. Diundang itu kepala dinas. Kemudian diberikan pemahaman terhadap kebijakan baru atau mungkin peraturan kita yang baru atau mengingatkan peraturan yang lama yang terkait dengan tadi, pengeluaran sekolah yang baik. Ya. Nah, sekolah itu sebetulnya sudah cukup punya bekal bagaimana mengatur sekolah yang baik, yang aman. Ya, tapi seberapa efektif tuh, Pak, bisa dikerima oleh sebuah sekolah? Mbak Cakri tahu jumlah sekolah kita di Indonesia berapa? Berapa, Pak? Nah, nggak tahu. Mbak Popi juga demikian. Jumlah sekolah di Indonesia itu lebih dari 213 ribu. 213 ribu? Sekolah, ya kan? Kemudian orang... Ya, kita kan juga punya murid ya. Muridnya berapa? Jumlah murid itu lebih dari 45 juta murid. Yang kemudian? Ya. Kemudian dari gurunya sendiri, seperti itu. Kemudian jumlah guru itu hampir 3 jutaan. 3 jutaan. Jadi kalau tadi misalnya ada guru yang melakukan penyimpangan dan seterusnya itu tentu zaman sekarang kan melalui sosial media yang seperti di video ya. Dan itu menjadikan masyarakat jadi terpantik juga untuk timbul amarahnya ya. Nah, yang seperti ini, kalau itu bukan guru, terlanjur di publis guru, marwah guru kan terganggu. Terganggu. Ya. Nah, inilah kita duduk bareng, Muridno. Iya, Pak. Untuk menyampaikan, ini jangan buru-buru, itu guru. Dan kami sedang menyelidiki ya. Ya. Kami berharap itu mudah-mudahan guru. Informasi yang kami impun, itu bukan guru. Bukan guru ya. Oke. Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat informasi resminya. Tapi tim bergerak. Nah, lantas seperti apa sih sebetulnya ya peran kita semua? Bu Renaud tadi sudah menyampaikan, ada tiga lini ya. Tripusat ya. Tripusat ya. Tripusat ya. Tripusat ya, belum menyebut. Tripusat. Kalau saya menyebut itu tiga lini yang penting. Yang pertama memang orang tua. Ibu, tadi punya putra ya, sekolah ya. Orang tua harus mengawasi juga anak sekolah. Dan ikut juga bagaimana dia bersekolah itu secara baik. Kemudian yang kedua, sekolahnya sendiri. Ya. Nah, disitu ada unsur kepala sekolah. Ada gurunya. Dia berperan ya, sesuai dengan levelnya. Lantas juga masyarakat. Nah, yang mengupload video itu, itu masyarakat tuh. Publik. Dan itu ya, menolong sebenarnya. Saya juga terima kasih. Ambil aja positifnya. Bahwa disini masyarakat ikut mengawasi. Ya, ya. Nah, apapun yang terjadi, siapapun pelakunya. Ya, nanti kita cek, kita teliti, kita proses. Nah, intinya kita tidak diam dan tidak mendiamkan. Ya, baik. Kita harus kita lakukan. Kami bekerja sama, Bu. Bu. Dengan teman-teman yang punya penggiat-penggiat pendidikan, ya. Termasuk juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, kita sementara lagi akan duduk bareng juga, Bu. Untuk sama-sama untuk mengawal ini. Baik. Gimana supaya ditekan sekecil mungkin. PR utamanya sih untuk menyelesaikan kasus yang video viral itu ya, Pak? Tidak hanya ini. Kalau ini tentu sudah selesikan. Unsur kekerasan pada anak di sekolah. Ya, itu. Kalau ini hanya sekedar satu saja. Tapi ini tetap kita selesaikan. Oke. Dan mudah-mudahan minggu ini selesai, saya yakin. Baik. Kita harapkan seperti itu ya. Kita sudah dapatkan poinnya ya. Ya. Dan jangan khawatir. Jangan khawatir. Jadi Mbak Popi kan kalau melapor nanti takut anaknya nanti dibully sama gurunya lagi. Takut nanti anaknya diapakan. Poinnya tiga ya. Poinnya tiga. Orang tua, sekolah, dan masyarakat. Tapi kalau ini dilakukan oleh guru berarti harus ada peningkatan. Bagaimana kita mau meningkatkan pendidikan di tanah air kalau semuanya masih berkutat terhadap kekerasan anak di sekolah. Pemirsa kami segera kembali. Terima kasih. Terima kasih.